Gue belum pernah manggil Lucifer tuh gak hadir. Cuman di perjalanan itu udah ada yang ngomong. Balik aja. Saat itu gue kan sombong bro. Sombongnya di atas rata-rata gitu. Gue berangkat ke sana, tetep gue jalan. Oke. Nah itu pas gue mau masuk, dianya keluar nih. Oke. Nah itu gue gak bisa nafas, gue gak bisa kabur. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue kayak orang gak ada kekuatan, gak ada tulang gitu. Oh oke. Beratak. Jatuh? Jatuh. Gue bisa melihat apapun tanpa harus orang lain baca mantra. Oke. Gue bisa lihat apa aja yang ada di ruko-ruko ini. Iya. Until now nih. Oke. Gue bisa mendengar dan bisa ngobrol. Disitulah mulai muncul kekecewaan Mongol. Terhadap? Gereja. Kenapa? Karena saya hanya diambil ilmunya. Oke. Tapi imanku tidak dibangun. Gue dengan kondisi sebagai seorang seniman plus anak Tuhan. Dengan kondisi gue pake anting itu pro kontra. Gereja ada beberapa oknum yang menghakimi gue. Kadang itu yang membuat gue tuh jadi kayak perih gitu. Jujur bro. Satanik itu yang dijadikan permasalahanannya Kristus. Karena dari tiga sosok ini hanya Yesus yang menjadi manusia. Hei. Gue reduksi di bentar. Gak apa-apa ya. Gimana kabar lo? Gak beneran. Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini. Lo masih belum menemukan tempat aman. Dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri. Dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu. Hai. Gue Brian. Dan welcome to our safe space. Tempat aman dimana kita bakal ngobrol hati ke hati. Ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan. Dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan. Agar lo selalu inget. Kalau Tuhan sayang banget sama lo. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dengan temen gue yang spesial banget. Jangan lupa subscribe youtube channel ini ya. Dan share ke semua temen-temen kamu. Well. Tanpa lama lagi. Enjoy. What's up guys? Welcome back to safe space. Tempat paling aman untuk ngomongin iman tongkrongan. Dan minggu lalu kita ada kedatangan the one and only Mr. Pastor. Ex-jendral gereja setan. Mr. Mongol Setres. Thank you. Kita ada ngomongin semua yang setan-setan. Kalau masih belum denger, harus denger dulu yang minggu lalu punya. Karena kita ngomongin semua perjalanan Mongol dan kengeriannya ya. Sampai jadi jendral gereja setan. Dan kali ini kita mau ngomongin momen-momen dimana apa yang terjadi Bang Mongol. Ini lo posisi udah berkarir nih ya. Di dunia satanisme itu berapa tahun? Kurang lebih 7-9 tahunan. Karena kan kalau hitungnya 7. Sedangkan 97, 98, 99 itu saya belum berani menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Jadi 99, 2000 ke 2001 itu baru mulai saya ngambil keputusan terima Yesus, baptis selam, gitu-gitu. Gimana bisa perjalanan awal kenalnya itu dimulainya? Nah, jadi sebenernya kalau kasus Mongol. Lo kan lagi asik-asik nih. Iya. Berjaya di dunia jendral. Kan kita bisa. Iya kan? Duit juga pasti ada. Pake selepit jari atmosfer bisa berubah. Cewek pasti ada. Kekuatan supernatural punya. Iya, bisa nembus dinding. Bohong lo. Lo tanya orang GPDI aja. Lo bisa nembus dinding? Ya waktu itu kan mereka lagi doa keliling, terus ketemu Mongol, Mongol kabur. Mereka tuh ngejar sampe ke basement dan mereka kaget gue bisa ilang di basement. Iya, iya. Gue udah di jalan sebelah. Kuasa gelap bisa. Eh bisa lah. Apa aja juga bisa. Kuasa gelap tuh bisa melakukan apa aja. Tetapi apakah itu menjadi sebuah hal yang harus kita takuti buat Mongol sih? Enggak. Iya, oke. Karena biar bagaimanapun kuasa Tuhan lah yang lebih dahsyat. Oke. Jadi gue, waktu itu gue masih inget banget 14 Februari. Gue dari alur jalan sebelah mau ke sebuah mal. Cuman di perjalanan itu udah ada yang ngomong. Balik aja. Oke. Balik gitu. Gue jangan maju. Gue balik. Ini posisi ini kan bener-bener masih general gereja setan ya? Masih, iya. Gue mau ngemal. Itu suara hati kah? No, no, no. Ada yang ngomong di belak telinga kita. Ada makhluk spiritual ya kayak agaris. Penjaga lu ya, setan lu nih ya. Balik aja. Oke. Cuman kan gue kadang-kadang, bukan kadang-kadang saat itu gue kan sombong bro. Oke. Mohon maaf gitu. Gue belum pernah manggil Belial gak hadir. Gue belum pernah manggil Lucifer tuh gak hadir. Karena biasanya ritual-ritual tertentu, imam udah melakukan ritualnya tapi ternyata gak hadir. Biasanya gue yang suruh maju. Wah, oke. Nah, dengan kesembongan itu kan otomatis, kenapa gue harus balik? Emang ada siapa di sana gitu kan? Tetep suruh balik. Cuman gue kan batu sama itu. Sombongnya di atas rata-rata gitu. Gue berangkat ke sana. Tetep gue jalan. Oke. Nah, itu pas gue mau masuk, dianya keluar nih. Oke. Nah, itu gue gak bisa nafas. Gue gak bisa kabur. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue kayak orang... Orang apa ya? Kayak orang gak ada kekuatan, gak ada tulang gitu. Oh, oke. Berletak. Jatuh? Jatuh. Oke. Dan itu asal-muasal pertama gue melihat bagaimana kedahasiatan Tuhan. Tanpa ditengking. Orangnya lewat gitu aja? Iya, santanya aja. Dia lihat dari jauh. Oke. Gue ambruk. Gue sadar udah di sebuah kamar. Oke. Langsung dari situ mereka tau gue siapa. Diputerin lagu. Oh. Oh, mereka ngangkat lu, ngambil. Iya, dibawa gue ke rumah. Oke. Ke sebuah persekut. Rumah itu di lantai tiganya dibikin persekutuan doa. Oke. Jadi mereka magarin gue, matok gue dengan lagu rohani. Oh. Lagunya Ron Kenoli. Oke. Dan itu lagu ada di handphone gue sampai hari ini. Oke. Jadi kalau otak gue udah mulai mumet. Iya. Karena gue jujur aja bro, dengan kondisi gue menjadi seorang anak Tuhan tuh kan pro kontra. Iya. Gue dengan kondisi sebagai seorang seniman plus anak Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk sharing di atas mimbar, itu juga jadi pro kontra. Iya. Dengan kondisi gue pake anting, itu pro kontra. Gereja ada beberapa oknum yang menghakimi gue. Kadang itu yang membuat gue tuh jadi kayak. Lebih. Perih. Iya, iya, iya. Nah, untuk menenangkan itu gue harus denger lagu. Yang lagu yang pertama. Iya, Ren Kenoli. Baru lagu di saat gue dimenangkan di Tiberias. Oke. Nah, jadi itu lagu selalu ada di handphone mongol. Iya, iya. Di iphone. Berarti ya. Iya, jadi maksudnya bukan itu menjadi, gue jadi hamba terhadap lagu itu. Enggak. Tapi gue tau powernya dari lagu itu. Jadi menenangkan gue. Jadi di saat gue bangun, terus mereka cuman ngomong tentang siapa Kristus sebenarnya. Enggak dibilangin tentang gue, oh ini enggak, gue dikasih tau langsung, who is Jesus Christ. Yesus adalah gini, begini, begini, dia adalah juru selamat, begini, dia adalah raja, dia begini, begini, dia adalah Tuhan, begini, begini, begini. Baru dia bilang, Lucifer itu tidak pernah diutus oleh Tuhan. Tapi Lucifer itu adalah dibuang oleh Tuhan. Itu kita memberontak tuh. Oke. Enggak terima. Iya. Karena kita kan bilangnya, gak dibuang, diutus. Oke. Nah pas, terus tuh mereka bilang, Lucifer dibuang, tidak diutus, hanya Yesus yang diutus. Perdebatan ya. Iya kan. Oke. Jadi mereka tim pendoa ini, tetap dengan suara yang serempak. Oke. Lucifer dibuang, Kristus yang diutus. Lucifer yang dibuang, Kristus yang diutus. Oke. Jadi kita ini, jadi kayak marah. Nah itulah lepasan pertama. Oke. Oke. Jadi kayak ditantang pak, pak, pak. Iya, 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 iya. Gue tetap yakin Lucifer juru selamat diutus. Yang ini bilang Yesus yang diutus. Iya, iya. Sudah. Kita perdebatkan. Kalau memang Yesus diutus, Yesus keturunan Raja Daud, kenapa dia lahir di kandang? Sedangkan dia di wilayah yang merupakan wilayah kerajaannya. Oke. Nah itu kan perdebatan tuh. Iya. Oke. Dengan tim gereja. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena Raja Daud kan pasti punya rumah. Masa kok ke kandang? Iya, iya. Dijelasin lagi oleh mereka. Ini tiga orang ini. Karena datang menembus manusia. Menembus dosa-dosa manusia. Dari situlah kita mulai peletak-peletak. Dah. Sadar. Tetap di rumah situ. Setiap hari kita baca Alkitab. Setiap hari gue baca Alkitab. Jadi akhirnya. Saking keseringan baca Alkitab. Terus ketemu lagi Ibu Indri Gautama. Duh haleluya. Saman itu Mam Indri itu tidak ada kelembutan. Iya, iya. Tidak terlihat seperti wanita pada umumnya. Iya, iya, iya. Iya kan. Sekalipun mungkin bajunya banana republic. Tapi pahir api. Tapi kan dia kayak ibu preman gitu. Iya, iya. Kayak inang-inang yang gak bisa liat orang nyopet gitu. Jadi, kamu begini gak? Dari situlah gue bertumbuh lewat Mam Indri. Dengan kondisi beliau segitu marah-marahnya. Tapi iman gue justru bangun. Dibangun, oke. Berarti itu dari yang gak sengaja ketemu. Akhirnya ketemu dengan Mam Indri. Di situ terus aja? Iya. Oke. Beliau pelayanan ke Menado. Gak dikasih keluar untuk balik ke dunia. Enggak, gak diizinkan. Akhirnya gue bisa, akhirnya mengal bergabung dengan Yayasan Hosana di tim Timoti Menado. Oke. Nah ini jejaknya masih ada boleh tanya sama mereka. Jadi ada Kak Romel Solang, Aramukarudi, Kak Michael Kasonso, Gembala Sidang Kereja Betel, Tabernakel Menado. Jadi mereka adalah kakak-kakak rohani yang men-support, yang mem-backup Mongol, mendukung Mongol. Di saat Mongol mulai masuk dalam dunia pertobatan. Proses ditengking, dikeluarin setanya, sampai dikasih ajarin kebenaran. Itu berarti kontinus ya. Gak dikasih ngabur ya. It's everyday, gue harus baca Alkitab. Berapa lama tuh, Bang? Gue di setahun lebih. Di situ? Iya. Itu apa bentuk nyok itu? Itu kayak sekolah kah? Enggak. Gereja kah? Yayasan. Oh yayasan. Iya, kayak yayasan gitu. Jadi, ngundang Mam Indri. Iya, Mam Indri. Wah, dia kita suruh duduk di depan. Iya, iya, iya. Pertama, saya punya pemikiran tentang beliau yang khutbah pertama kali, gue bilang ini perempuan sedeng. Iya, iya, iya. Jujur aja. Karena dia kan gak pernah peduli orang. Iya. Kalau dia pengen marah, dimarah. Jadi, kita yang merasa itu, kita nunduk aja. Tuhan kita ini ulang gitu. Iya, iya. Tapi dari situ, mohon mulai, ih kok gue ngefans banget sama beliau. Karena maksudnya gini, membangunkan iman kita yang sudah... Yang udah mati, udah down gitu ya. Iya, iya. Jadi, dari situ gue belajar. Dari situ gue belajar, terus pelepasan. Terus gue bergereja. Gue masih inget banget beliau ngomong bahwa Roni harus cari gereja yang ada api. Oke. Nah, dia perintahnya tuh cari gereja yang ada api. Oke. Nah, waktu itu gue masuk di GPDI. Di Manado masih ya? Iya, gereja Pantekosta di Indonesia. Setelah itu mau bergabung dengan gereja Gisi. Oke. IFGF. Iya. Pak Jimmy Untoro. Iya. Waktu itu gembala sidang di Manado adalah Pak Hanido Odo. Terus baru muncul Pak Abraham Yuwono. Oke. Nah, gue bergerejalah di situ. Oke. Sampai gue ke Jakarta sama sekolah pendeta. Oh. Gue masih jemaat gereja Gisi Kalvari Menado. Oke. Ini pada titik ini gereja setannya gak nyalain lu balik? Kayak mana nih? Kenapa bisa mau ditarik balik? Gimana gitu? Sebenernya kalau mau ditarik balik, iya. Tetapi kan itu tadi. Konsistensi gereja, yayasan membangun imanku, membuat disana ketar-ketir untuk ngambil. Iya, iya, iya. Nah, tahun 99 itu ada pelepasan gereja setan, anak-anak gereja setan di gereja Gemim Paulus Manado. Oke. Itu ada di majalah Gatra. Oh. Majalah DNR. Ada itu. Gue juga ada di situ. Cuman gue gak ikut pelepasan, gue pulang karena ya itu tadi yang menurut gue, karena gue udah dididik oleh Mam Inri, gue udah bergereja, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kaida firman ya gue gak mau bergabung. Karena gue juga takut pelepasan ini, pelepasannya bagaimana. Takutnya yang ada gue buka portal, sebelahnya berang lagi, wah siksa lagi gue bro. Tapi teman-teman dari gereja setan banyak yang terselamatkan lewat itu? Iya. Jadi sampai hari ini, kalau boleh mengolah jujur, ada banyak anak-anak satanik yang bahkan udah bisa gue selamatin. Oke. Di Bandung dan beberapa tempat yang lain. Bahkan yang di Bandung sampai sekolah di Hagai Institut. Oke. Oke, berarti lo udah ketemu Tuhan, udah mulai ini, udah punya apinya, akhirnya memutuskan di satu titik pengen sekolah ke pendeta. Bukan pengen sekolah, ditawarin untuk sekolah pendeta. Oke. Ditawarin oleh satu keluarga, dan mau juga tau siapa mereka, jadi gue mau yaudahlah. Di Jakarta? Iya. Ke Medan. Oh Medan? Sekolah Alkitabnya di Medan, bahasa pengantarnya Hokian dan Mandarin. Karena preparing untuk penginjilan ke Cina. Oh, rencananya begitu? Iya. Keren, oke. Jadi, nah, waktu itu gereja Tiberias masih GBI, ada pendeta namanya Brurmutu. Oke. Nah, Pak Brurmutu sama Pak George lah yang menjemput Mongol di Jakarta, dan mereka yang merekomendasikan ke pihak keluarga tersebut, kalau Mongol aja yang dibawa. Ke Medan? Iya, sekolah Alkitab. Oke. Ya, nyampe ke Jakarta pake lambelu, ternyata gak jadi sekolah. Hah? Gak jadi. Kenapa? Ya, katanya pendaftarannya udah telat. Oke. Dan gue ditawarin untuk masuk Proskuneo. Oke. Bandung. Oke. Sekolah Alap Musik. Iya. Musik gereja. Iya, oke. Jadi gue, oke gue mau, nah mereka pergi daftarin 2001. Oke. Ketemu lagi 2017. Hah? Amah yang daftar. Oh. Tunggu lu kesana, akhirnya masuk? Enggak, jadi mereka daftarin gue 2001. Iya. Ya kan? Gue ketemu sama orang yang daftarin 2017. Kenapa? Ya, dia gak ilang. Gila, oke. 16 tahun. Oh. Jadi gue gak jadi sekolah Alkitab, gue luntar lantung hidup di Jakarta. Oke. Itulah yang gue jualan ke orang kerja pecele leheri sama rumah makan padan di Jalan Sabang Ujung. Oke. Eh, ini meniti mencari makan ya. Iya. Udah mulai. Karena gue malu mau pulang Menado, kan udah didoain. Iya, iya, iya. Mas kolah pendeta, udah didoain Pak Mas Kalalo, Pak Adekaro, Pak Abraham Yuwono, Pak Vicky Tampatonda, Kami Rekel Abui. Mereka hamba-hamba Tuhan besar di Menado. Oke. Ada yang nubuatin, gue akan jadi hamba Tuhan besar. Udah on fire nih ya. Udah naik ke Lampalambelu, Ekonomi Dek 2 lagi di sebelah mesin. Iya, iya, iya. Ya kan, kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kita ya di bawah. Jadi, udah dengan kondisi itu kita kan mau, ya mohon maaf ya, kadang kan gengsi juga ada ya. Misalnya ada gengsi, ada kekecewaan juga. Iya. Tapi mau fight lah. Iya, cuman mau bilang, ya kalau gue pulang kan nanti ditanya gereja di Gembala di mana kan, adalah gue bertahan dengan jualan koran. Gue bertahan dengan jualan koran, kesaksian gereja setan. Hmm, mulai disitu. Dipanggil tuh kesaksian. Kesaksian-kesaksian, setiap minggu itu gue ada pelayanan kesaksian tentang gereja setan. Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Medan. Oke. Kampik kekisaran, Rantau, Papat. Kita udah pergi untuk kesaksian gereja setan. Nah, disitulah mulai muncul kekecewaan Mongol. Terhadap? Gereja. Kenapa? Karena saya hanya diambil ilmunya. Oke. Tapi imanku tidak dibangun. Cuma dipergunakan untuk ya jadi kesaksian lah, menarik jemaat. Tapi imanku gimana? Tapi gak peduli Mongolnya sebagai seseorang. Yoi. Dari situ gue kecewa dengan gereja, dan gue menyatakan diri tidak bergereja sejak saat itu. Dia tidak, gue jadi Mongol tidak punya gereja lokal. Oke. Gue dateng-dateng aja di gereja. Iya. Pulang-pulang langsung. Tapi sempat kan digunakan oleh satanik kan. Kan mereka tahu. Iya, itu kan udah posisinya udah gak sekuat disana kan dikelilingi nih sama orang-orang. Disini kan udah mulai. Jadi gue, tapi apakah gue sempat murtad, sumpah demi Tuhan Yesus, gak pernah. Iya. Tapi gue mundur dari pelayanan, iya. Jujur, bro. Jadi gue kerja. Gue kerja dipercetakan di pasar baru. Gue kerja apa aja. Jualan nomor-nomor 147 untuk telepon ke luar negeri. Gue ikut multi-level marketing, CNI, Kassenkenko, Gold Quest yang jual-jual emas, Bunda Teresa, Lady Dye gitu-gitu. Itu gue kerja. Tapi gue udah gak mau jadi pekerjaan. Oke. Jadi dari situ gue gak mau lagi melayani Tuhan. Pada titik itu juga udah kesaksiannya udah sempat lewat masanya udah gak ya. Terus si gerja setan datang lagi? No. Kalau secara ketemu langsung, gue selalu menghindar. Oke. Karena gue udah settle dengan Kristus. Iya. Gue udah merasa, gue udah menemukan satu hal yang gak pernah gue dapet di satanism. Oke. Sekarang kan orang nanya, ngol apa yang lu dapet di saat lu memilih Kristus? Apa? Apakah engkau sembuh dari penyakit? Atau apakah engkau diberkati Tuhan? Enggak. Pertama gue dapet dari Tuhan adalah gue bisa tertawa. Oh. Gue gak pernah tertawa, Bu. Mau punya segalanya. Gue gak pernah tertawa. Karena gue di satanik, gue bebannya berat. Target gue harus tercapai. Jadi gue hidup dalam tekanan. Tekanan, iya. Dan itu terbawa. Oke. Jadi gue pertama kali lahir baru, pertama kali gue menyatakan diri, gue menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, gue tertawa. Wow. Jadi gue dapet suka cita. Itu yang orang bilang, oh jadi lu bukan sakit ngelol sembuh. Gue bisa tertawa dan itu akhirnya menjadi titik balik hidup gue, sekalipun gue dalam kondisi berat apapun, gue masih bisa tertawa. Wow. Disitulah gue selalu bilang, Tuhan tuh selalu menyerah. Itulah kenapa gue ganti nama jadi Roni Immanuel. Oke. Sebelumnya kan gue pake nama Roni Kansil. Oke. Di satanik tuh gue pake margamama Kansil. Oke. Tapi papa ninggalin gue nama Wang Tien Chen. Oke. Tapi gue pake dari sekarang nama Roni Immanuel dengan double November, bukan double mama. Jadi bukan IMM, tapi gue IMA NN. Karena artinya berbeda. Kalo IMM artinya adalah God be with us. Iya. Tapi kalo NN, God be with you. Oh. Jadi gue pake Roni yang disertai Tuhan. Oke. Itu, jadi dengan kondisi itu gue berapa kali dapet email dari satanik untuk bahkan gue disuruh megang Australia bareng-bareng itu. Jadi ditawarin banyak. Gue gak punya duit, sumpah demi Tuhan. Gue jalan kaki kerja. Gue makan, jujur gue beli. Dulu mie gaga. Iya. Yang gede. Terus baru beli nasi seribu. Airnya banyakin, tinggal naruh garam. Sasah. Udah enak tuh. Jadi gue melewati itu. Jadi kalo orang bilang, terus kenapa gak balik? Buat apa balik? Karena lu udah. Lah gue udah bisa tertawa loh dengan memiliki Kristus. Iya. Orang lain mungkin harus masuk tempat dugem. Iya. Gue gak perlu masuk tempat dugem. Gue dalam hadirat Tuhan, dengan kondisi gue berat sekalipun, gue bisa nangis di kaki Tuhan. Gue penuh dengan happy. Always suka cita dalam hidup gue, bahkan dihantam oleh siapapun. Gue tetep bersuka cita. Sampai hari ini. Orang mau bilang, mongol kumpul kebo di rumah, ada perempuan. Padahal itu adik mongol. Mamanya dia sama mamaku, kakak beradik. Iya. Tapi kan namanya juga he. Orang kan gak mau tau kan. Terus dengan kondisi gue jadi artis. Ada yang bilang gue jadi, gue pasang susuk, gue pake dukun di Sukabumi. Padahal gue orang menado. Orang menado kalau berlian mah. Bagus dicincin. Dia kan ibadah bisa angkat tangan. Jadi itu proses bro. Itu kan udah terpuruk tuh secara, lu tetep bertahan dengan iman. Tapi kecewa dengan gereja. Secara keuangan juga bertahan nih banget nih. Mulai naiknya gimana? Dulu nyari-nyari koin. Maksudnya bukan nyari koin. Jadi kan dulu kita kalau jalan ke aspal mata kita. Siapa tau aja ada koin gopek di pojok gitu ya kan. Karena memang nothing kan saat itu. Jualan koran. Dengan kondisi gue harus makan sehari. Sekali kadang. Kadang kalau gak ke warung kan ada roti yang besok mau diambil. Kalau udah keluar sak kita beli. Kita makan malam gitu. Terus gue mulai kerja. Jadi dari jualan koran, pecelele. Dengan apa namanya rumah makan padang. Gue bergaji 1,9 juta. Gue ngekos di Keramat Sentiong. Masih ada ngekosannya. Lalu namanya udah pernah kesana. Karena napaktilas kehidupan Mongol. Gue kerja di percetakan jadi senior marketing. Nah dulu di pasar baru kalau masih inget. Kalau setiap kila dulu masuk pasar baru tuh ada orang yang bagi-bagi kartu nama untuk ngejahit jas. Nah kartu nama itu di depan nama toko di belakangnya kalender. Nah itu percetakan Mongol salah satunya yang nyetak. Nah kan menang tender berarti kan. Nah gue naik jadi senior. Nah mulailah pelan-pelan. Mulai bisa kebeli guest collection. Karena kan udah senior marketing kan kalau ketemu klien kan gak mungkin kan kita pake psycho atrium. Iya, iya, iya. Nah kan gak mungkin kita mulai-pelan naik. Iya gitu mulai-pelan. Nah disaat mulai naik ini menado bersuara. Kalau gue balik lagi ke gereja setan. Aduh gereja nih yang ngomong gitu. Gereja. Hanya karena melihat lo ada kesuksesan. Berubah. Yoi. Jadi gue dihantem tidak pernah oleh satanik bro. Tapi sama orang Kristen ya. Sama-sama orang Kristen. Itu yang gue bilang selalu sama Billy. Gue bersyukur Tuhan izinkan gue ketemu Billy. Iya. Billy itu mati-matian ngedorong Mongol untuk jangan ambruk. Kepahitanku udah diambang batas. Oke. Tapi setiap kali Mongol udah mulai menyendiri. Iya. Billy itu akan mulai ngomong. Manager lo ya. Kak, kak lupa. Tuhan pebaipa, kak. Aish. Jadi. Oh, mari udah ke ambasador. Turan jalan-jalan. Iya, iya, iya. Jadi yang tadinya gue udah mulai down. Udah mulai down. Naik lagi. Tapi ada sodara rohani yang. Iya. Belum ada kakak-kakak rohani juga yang. Iya. Dek, jangan ngana dengar. Iya. Dek, maju terus. Ada Tuhan Yesus di muka udah siapkan jalan. Jadi di saat gue udah mau ambruk. Ada Tuhan tuh selalu tidak pernah terlambat menolong Mongol. Keren. Jadi gue boleh jujur kayak kemarin kita di Amerika. 30 hari kita berdua di Amerika. Eh, 28 hari lah. Karena berangkat tanggal 29 pulang 29. Eh, kalau berangkat 29 pulang 29 30 hari ya. 30 hari. Iya. Jadi kita berangkat 29. Di Amerika, gue udah di pesawat. Kan Jakarta, Haneda. Haneda, LA. Udah dari perjalanan tuh. Iya. Gue bilang. Rokudus kalau ada yang mau perlu disampein. Iya. Sampein aja. Kan kita ini mata-mata Mongol kebuka tanpa harus. Gue bisa melihat apapun tanpa harus orang lain baca mantra. Oke. Gue bisa lihat apa aja yang ada di ruko-ruko ini. Iya. Until now nih. Oke. Gue bisa mendengar dan bisa ngobrol. Oke. Iya kan? Gue bisa ngusir hujan tanpa harus pakai upeti. Oke. Iya kan? Iya kan di satanik diajarin dulu. Iya. Cara-caranya skill-skillnya. Iya kan ya. Oke. Nyampe lah dari Tokyo. Eh, dari Haneda, Jepang ke LA. Kita udah turun dari 37 ribu kalau gak salah tuh ke arah pelan-pelan kan 12, 10, 5 ribu kaki. Kita pas mau masuk LA. Kan udah bangun nih pengumuman. Ini karena kita udah mau tiba gitu kan. Apa ini kursi dilurusin gitu kan. Mengalui jendela harus diangkat. Gue lihat keluar. Ih. Kok ada orang bro di luar. Dengan kondisi ketinggian antara 10 atau 5 ribu kaki. Ini manusia siapa nih di ini. Nah, gue kucak-kucak mata gue lihat. Ah, Bapak Sorgawi. Ada The Dark Angel-nya Amerika lagi sementara menemani perjalanan mau turun. Oke. Gue bilang sama Billy. Dek, masih ada waktu untuk pipis. Iya. Pipislah sekarang juga. Jangan pipis di bandara. Oke. Jadi, kita berdua pipis. Iya. Di dalam pesawat. Iya. Kenapa gue harus pipis di dalam pesawat? Karena buat di luar gue bisa kabur. Iya. Nggak lagi gue harus nyari toilet. Gue mau pipis di mana nih? Langsung set. Karena kalau gue masuk toilet di darat, di LA, wah, kelacak gue kemana. Jadi, yang gue lakuin bro, selama di Amerika adalah nutup portal yang kebuka untuk kelacak gue. Setiap hari. Gue di Philadelphia, nginep di hotel, di luar bunyi tembak-tembakan. Oke. Gue harus merasakan bagaimana tekadaan spiritnya Amerika. Oke. Billy harus ngelihatin banyak hal di tempat kita nginep. Sampai kita harus pindah-pindah rumah. Oke. Tapi gue selalu bilang, nggak mungkin Tuhan tinggalkan Mongol. Dia yang memanggil Mongol. Iya, iya. Dia yang memanggil Mongol untuk mengenal pribadinya. Iya. Dan gue pegang tuh, gue boleh jujur, lo boleh denger semua podcast gue, gue selalu bilang. Setiap kemanapun gue melangkah, gue baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan ia yang lahir dari Allah akan selalu menjaganya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh sampai ditulis, evil cannot touch you. Keren. Nah gue pegang teguh janji itu. Iya. Mau kemanapun gue selalu yakin, Tuhan yang menjaga Mongol. Akhirnya kita pulang Indonesia, sampai sekarang aman terkendali, kita terakhir ke Universal Studio, ada Halloween partinya Universal. Gimana itu buat lo? Terus gue bilang sama Billy, pulang aja juga deh. Gue gak sejahtera. Berasa ya. Gue ada something ngeliatin orang-orang ini, gini, gini, gini. Gue gini, gini. Terus ada, gue merasa di atas kurang baik buat gue. Kita pulang, tanya Billy tuh. Lo boleh ngonten sama dia tuh. Dia saksi hidupnya. Kita berdua, bagaimana gue mempertahankan sukacita yang Tuhan kasih, di tengah tekanan buat gue. Tapi tetap dasyatnya Tuhan selalu jadi pemenang. Sampai gue bisa pulang Indonesia, nyampe Indonesia tidur sehari, besoknya nyari duit. Karena buat gue, kenapa kita harus khawatir? Ini yang gue selalu bilang buat teman-teman Kristen, janji Tuhan itu, tidak pernah tidak dia genapi. Kalau kita tidak merasakan penggenapan, ya jangan dirasakan. Lihat. Lihat. Ya lu sekarang bisa masih bernafas. Lu sekarang masih harus selamat. Lu sekarang masih bisa melihat, segala sesuatu itu indah. Itu berarti gak harus lu rasa. You must be seeking kebaikan Tuhan. Kalau kita cuma rasa, kalau itu gak, aduh kok keperasaan gue kok. Lah berarti saatnya lu buka mata. Jangan hanya buka hati. Jadi ada kalanya Tuhan menyelamatkan atau menyertai hidup kita, tidak selalu harus dengan rasa. Tapi you must be seeking. Lu lihat tuh, orang tua lu masih sehat. Lu lihat lu masih bisa nonton film horror. Lu masih bisa menikmati WA tanpa harus lu kehabisan kuota, terus harus duduk di Starbucks, minta-minta wifi. Kecil ini syukuri. Itu. Jadi kalau orang mau bilang, terus gimana ngol? Tapi kan lu masa anak Tuhan penuh dengan aksesoris. Lah ini kan trademark ngongol. Iya. Gue ciri khasnya, stand up komedi itu harus punya ciri khas. Betul. Soleh pakai jaket kulit. Iya. Kayak anak motor. Iya. Boris Bokir selalu pakai handuk. Oke. Terus bawa-bawa botol. Iya. Iya kan? Dia mengidentikan sebagai kenek mobil. Kenek angkot. Iya kan? Panji. Iya. Radit Yadika dengan celananya yang kelihatan itunya. Iya kan? Siapa? Ernest dengan materi cinanya. Dan dia selalu, iya kan? Masing-masing kan punya ciri khas. Nah gue kan gak mungkin mencontoh ciri khasnya mereka. Betul. Gue sebagai orang menado, ciri khas menado yang gue bawa dengan penuh dengan aksesoris. Tetapi apakah itu asli? Ya hanya Tuhan dan pegadaian yang tau. Ya kan? Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Iya. Iya. Betul. Karena rantai kongguan aja rosgol. Iya. Jadi gue membuat apa namanya personaku kalau dalam dunia setelah itu namanya persona adalah dengan seperti ini. Iya. Betul. Tapi kalau seandainya orang bilang itu asli ngol. Ya ada banyak yang gue kasih tapi semua pada marah-marah karena ternyata pas diperiksa tembaga. Iya, iya, iya. Kan ngekrum cuma 20 ribu tidak berarti kita harus. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya dong. Jadi harus ada ciri khasnya. Betul. Nah, apakah oh tapi kan kalau lu branded mohon maaf bro gue kalau harus beli tas 60 juta mendingan gue menyicil rumah di Citayem. Iya, benar. Karena otak gue nih Cina. Iya, iya. Dengan gue nyicil rumah di Citayem setahun 60 juta tiap bulan kayaknya gue bisa punya rumah besar di Citayem. Daripada gue cuma isi tas terus tau-tau ketik namanya artis bro. Kemana-mana kan bawa cap betul. Bawa polpen materai. Lalu polpennya tuh yang tadi tumpah di tas 60 juta. Iya. Mending beli tanah bro. Otak gue tuh apa ya gue rubah. Iya. Dari yang dulu gue disatani head on gue punya cincin emas bisa sampai 40 gram terus ada berliannya gede gitu dengan sekarang menikmati hidup yang nothing tapi gue tetep to be something. Keren. Buat apa? Betul. Terus yang kedua bagaimana caranya orang yakin lu bertobat ngol? Ya buah-buah roh yang gue kasih lihat. Gue bisa mengendalikan emosi gue gak marah-marah gue gak berhubungan seks bakal udah 8 tahun lebih gue mengharamkan seks. Iya. Karena buat gue ya gue udah musen. Lu udah liat ya. Udah musen. Dari usia 13 tahun udah melakukan hubungan seks bro. Iya. Dengan semua orang tipe mata sipit belok matanya begini semua udah gue rasain. Iya. Otomatis ada yang namanya udah bosan. Kebosenan iya iya iya. Nah yang apa apa yang perlu lu lakuin untuk menghindari itu ngol? Ya main mobile legend. Ihih. Sumpah. Mabar kita. Gue mabar. Jadi ada lagi gereja bro. Pak Ngongol jangan main mobile legend. Aduh. Kenapa pak? Itu kan karakternya semuanya setempat. Kita anak Tuhan kok main mobile legend. Lu gue pikir-pikir. Kan gak mungkin bro gue main bekel. Gak mungkin gue main kelero udah susah beli. Nah gue bikin lah mobile legend. Jadi gue punya handphone kurang lebih ada 8. Oh banyak amat. Sorry bro. Namanya artis tuh kadang kalau seandainya ng-MC di sebuah perusahaan terus ternyata acaranya udah harus close. Sedangkan door price belum kasih. Kan otomatis bosnya langsung bilang ambil aja ngol. Jadi gue tumpukin handphone. Ada saudara dari ada temen dari mengadu datang. Bagaimana ya Ron? Ambil aja itu handphone satu. Aduh. Semoga Tuhan Yesus makin memberkati dengan HP hidup. Karena kalau kita kasih duit sejuta pasti kurang. Mendingan ada handphone no 7 juta. Ambil aja bawa pulang. Oh mari kita berdoa dulu nih ngol. Jadi kan buat gue hidup ini jangan dibuat ribet cuman perkara simple. Jadi udah main Mobile Legends gitu. Gue mau main Mobile Legends handphone satu gue sengajain gak pernah menang. Jadi gue kalau main nih main Balmon. Iya, iya. Factor kan. Dia gak usah gak usah jadi itunya gitu. Factor biasa aja. Ntar gue bikin kalah Balmonnya. Oke. Ya kan setan kalah dong. Sekalah dong setan. Ya pasti kan nanti kita dilapor. Iya, iya, iya. Ya kan? Dilapor, keseringan dilapor. Kan kita di blacklist. Iya, oke. Kan bikin email baru. Bikin email baru lagi. Oke. Tapi kalau yang handphone yang dua gak pernah kalah. Asik. Gue pake karakternya Marksman. Oke, Marksman. Yang namanya Melisa. Oke, Melisa. Ada lagi yang bilang. Depend ya, apa nih? Gak boleh ngol. Itu kan setan. Setan lagi. Kemudah ada kesan tetan. Tuhan pake karakter setan yang ada boneka santet. Harusnya estes dong. Gue kadang-kadang mikir. Ya terus gue mau pake siapa? Layla. Atau gue mau pake siapa? Maksudnya gini. Ya nikmatin aja. Kenapa kita akhirnya jadi orang bodoh cuman karena perkara permainan. Kan jujur aja bro. Blum ada permainan. Sekarang kita mau bikin permainan Musa membelalau teberau. Terus apanya yang mau dimainin disitu? Gitu. Terus. Maksudnya yaudah apa yang udah ada sekarang kan Tuhan yang bilang. Betul. Nikmati. Betul. Tetapi tetap dengan hukum yang udah dia tetapkan. Betul. Yang gak boleh mencuri ya jangan nyuri. Ya kan? Nah lagian juga main Mobile Legends kayaknya gak perlu nyuri. Betul. Ya kalau lu gak mau beli apa namanya skin. Skinnya ya beli heronya aja. Iya, iya, iya. Tetapi kan mahal. Ya lu main aja klasik buat nambah-nambahin duit sampai lu bisa beli skin. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang simple menjadi tidak simple karena you're mine. Jadi gue nikmati hidup dengan cara seperti itu bro. Jadi di handphone gue setiap kali gue belangkat kemanapun ya gue bawa bantal gue main Mobile Legends. Mantap. Sebenernya yang lewatin semua ini dunia spiritual segila, se-crazy apapun pada akhirnya kan balik-balik yang tadi Bang Mongol bilang kehidupan nih lihat dari buahnya aja. Lu mau percaya dokterin gimana kayak basaro kagak basaro baptis percik baptis selam seradah tapi buahnya karena buah itu bisa dirasakan gak usah terlalu ketakutan terhadap apapun gitu loh. Ini pesan yang penting nih. ke mall takut nanti ada anak gereja setan ke mall takut nanti kita begini-begini. Ya udah nikmatin aja. Ngemol mah lu kan tinggal duduk makan. Gak ada kan lu nyangkul. kenapa jadi ribet gitu. Tapi kan Pak Mongol begini-begini nah kita gak boleh loh Pak Mongol nonton bioskop. Ya tapi kan lu nonton cintra fitri kan siapa aja pak. Lu nonton bioskop ada sensornya. Cinta fitri mana ada sensornya. Ya kan jadi maksudnya gini. Jadi ukuran yang kau gunakan jangan dipaksa untuk sesuai yang lu mau. Ya nikmatin aja selama aturan Tuhan hukum etika dan moral itu dijunjung tinggi. Gue ampe hari ini gak kumpul kebo anak gue cewek sekarang sekolah di Bandung. Puji Tuhan cita-citanya pengen jadi general. Dia cari sendiri. Mamiku sekarang usianya 83 masih dengan kecerewetan orang menado. Ya kan minta brandit-brandit tapi percuma ternyata pas pulang acara ada ikan cakalang goreng. Jadi kan percuma jadi bagaimana yaudah nikmatin aja. Bili telah bilang Kak terang mau bak konten dengan Kak Brian bagaimana Kak waktu aman gas. Jam berapa? Jam segini Kak. Oh yaudah gue ke pasar baru dulu ya. Pakai gojek. Jadi dia bilang nyandar pakai auto. Gak usah auto yang satu lagi di ngambil barang yang satu kena ganjil-genap. Biar aja gue naik gojek. Karena buat gue hidup simple bro. Gak perlu lalu pakai baby band Ferrari rumah gue polisi tidurnya dua bata kenal pot ketinggalan di polisi tidur. Ya kan? Pulang menado. Ya kan? Ya udah santai. Di menado mau ngapain? Kita mau sok-sok dengan kekayaan kita. Percuma. Saudara datang semua ilang. Jadi kalau ke menado beli aja besi putih. Iya, iya, iya. Dari ternate kayak dari mana di kota kan banyak no. Barang-barang Hongkong ya. Kasih lah itu. Merek goji pakai Joe. Itu ikhlas orang cuman 3 ribu apalagi kita artis bro. 350 ribu artis yang belanja. Jadi cuman 100 bayar tapi foto bersama. Asik. Baru besok dibikin tag lainnya. Lihat aja Mongol aja stand up comedy termahal belanja di tempat kami. Matap. Ya kan? Kita membantu dia jadi kita lebih murah. Matap. Jadi buat apa jadi ribet? Iya, iya. Hidup ini di bawah simple aja. Lu mau pakai anting kalau mampu berlian beli. Kalau enggak sirkon banyak. Tapi lu harus berdiri tetap deket lampu ya kelihatan shining gitu ya. Tapi keren loh Bang Mongol. Baru sadar. Berarti kan dalam kehidupan dari tadi kita cerita perjalanan kesaksian Bang Mongol karena orang selalu tanya kan apa perbedaannya hari ini dengan Kristus di dalam hidup kita. Bang Mongol bilang sesuatu yang mungkin enggak banyak orang yang ngomong yang sama. Bang Mongol bilang gue bisa ketawa dari hari ini apa yang Bang Mongol lakukan menurut gue itu lu bukan cuma Tuhan membawa suka cita pilihan hidup lu membawa suka cita ke orang lain pada akhirnya kan menurut gue pribadi ya lu ya menghidupi panggilan hidup lu banget Bang Mongol cerita lu apa yang lu lakukan kan Dalam dunia stand up juga gue selalu bilang materi yang gue bawa selalu maunya bikin orang tertawa tanpa berpikir gue enggak mau mengkritisi apapun gue kalau mengkritisi orang bilang tapi kan lu kritisi gereja Ngol ya kan yang gue kritisinya kan bukan doktrinal gue tidak pernah bahwa materi baptis selam lebih benar daripada baptis percik enggak pernah gue enggak pernah ngebahas tentang bahasaro yang gue bahas hanya kulitnya ketawa kenapa kok kulitnya bagaimana Ngol siapa yang nyuruh doa tutup mata karena gue udah baca di Alkitab ternyata yang disuruh tutup pintu dan jendela ya kan lah kenapa begitu Bang ya karena gue pernah dulu di asrama GPDI gue dikasih ikan ekor pas gue amin pala kan berarti mujizat nyata gitu ini tadi bukan ekor sekarang sokapa wah tatukar ini ada setang ini kan gue jadi materi baru yang kedua gue jadi materi tentang doa claim ya kan banyak tuh Tuhan kami perjangkau ada di tengah-tengah kami itu kan buat gue yang stand up kan langsung sebelah mana maksudnya maksudnya ya jangan begitu gitu loh kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita berarti kita udah game over jangan turun dulu iya Tuhan hadillah tempat ini karena buat gue ini candaan candaan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan ala Bapak lalu suruh turun game over siapa yang di atas gitu jadi orang tanya lah jadi bagaimana Bang ya roh kudus lah yang disuruh turun roh kudus hadirlah di tempat ini terus orang nanya kenapa roh kudus karena jujur bro satanik itu yang dijadikan permasalahan hanya Kristus oke tidak pernah ala Bapak maupun ala Rho oke hanya Yesus Kristus yang dijadiin permasalahan oke kenapa kok hanya Yesus Kristus karena dari tiga sosok ini hanya Yesus yang menjadi manusia oke ala Bapak Ro ala Roro ala anak manusia otomatis ada rekam jejaknya yang bisa dilacak oke Yesus lahir dimana mati dimana kubur dimana dia pernah nangis dia pernah merasa lapar dia pernah kan ada jejaknya nah jejak Kristus inilah yang menjadi bahan penyesatan oke ngerti jadi penyesatan itu terjadi di saat Yesus ada di bumi oke umumnya dilakukan di saat usia 14 sampai 28 tahun oke oke jadi penyesatan itu main di usia ini di usia itu karena nanti akan ada Yesus nikah sesuai suku umur 24 harus nakawin di Alkitab kan Yesus gak ada umur 24 ya ya itu ya betul jujur nih kita tidak mempermalas kosong tuh matius 1,2,3,4 sudah pencobaan padang gurun sedangkan matius 3 Yesus dijemput oleh ayah dan ibunya dari balik alam selesai nah kekosongan ini digunakan oleh penyesatan untuk menyesatkan orang percaya Yesus katanya ke Tibet oke ada bukunya bro Yesus and Family Tom kubur Yesus bersama keluarganya disitu ada tengkoraknya sedangkan kekristina menyatakan Yesus bangkit dan naik ke sorga jadi kan buku-buku ini adalah buku-buku yang membuat kita yang tidak bergerja lokal jadinya gampang kehantam jadi bukan kita yang gak percaya tentang Yesus tidak usia ini yang digunakan untuk menyesatkan untuk menghujat digunakan usia tiga-tiga ketidaklayakan Yesus untuk menjadi juru selamat jadi bedakan antara penyesatan dan penghujatan oke nah dari gua orang kan selalu gimana ngol kalau begitu ya kita ngikutin aja passion of the Christ Yesus bersama ibunya menemani ibunya gak usah bilang Yesus sempat ke Simbabwe gak usah bilang Yesus sempat ke Pakistan gak usah itu gak usah dipercaya yang kita pegang teguh sebagai umat Kristen adalah Yesus bersama dengan ibunya hidup normal normal sebagaimana biasa oleh sebab itu kan dia bilang dia pernah merasa lapar karena dia sebagai manusia dia pernah lapar jadi jangan gampang tersesatkan dengan hal-hal yang gak terlalu penting Alkitab udah memuat semua lengkap jadi bertahan dengan iman tetap yakini pilihanmu dan Alkitab bilang gua pegang teguh tiga hal bro dalam hidup ini pelan terakhir satu adalah jaga hati jaga hati oke sampai hari ini gua jaga hati gua gak punya dendam sama siapapun gua gak pernah kepahitan dengan siapapun nah itu yang tadi masuknya karena Alkitab bilang jagalah hatimu dengan ya kan kenapa harus jaga hati karena Matius 15-19 dari hati timbul ya kan yang kedua kendalikan pikiran Roma 12 ayat 3 jangan pemikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi mikirin apa Filipi 4 ayat 8 yang manis yang sedap didengar sebut kebajikan yang mulia yang aku pikirkan lah semuanya itu baru yang ketiga Amsal 19 ayat 2 jangan tergesa-gesa karena ketergesa-gesaan akan membuat engkau salah langka itu yang gua lakuin sampai hari ini gua gak pernah tergesa-gesa gua ngonten Billy bilang kak ngonten besok gas kak konten pindah ke tanggal ini gas santai bro mau kemana nanti hari ini Senayan Siti yuk belanja muter aja emang masuk mal harus belanja belum ada tulisan midnight sale besok gua ke Thailand tanggal 20 wah Mongol mau belanja Louis Vuitton lagi di Nagalas enggak gua platinum platinum 500 baht 4 baju karena hidup santai gua diundang gak pernah ribet lu mau kasih gua pesawat bisnis ekonomi gua nikmati yang penting adalah pelunasannya sehari sebelum acara itu aja yang gua pegang keren jaga hati kendalikan pikiran jangan tergesa-gesa santai santai bro karena waktu Tuhan selalu yang terbaik buat apa kita tapi bang gua kan masih jomblo ya mungkin Tuhan izinkan engkau untuk nabung karena sekarang pacaran di Jakarta wih gak ada lagi cewek yang diajak ke monas iya gua udah pernah dapet cewek nih monas yuk eh dianya hari gini monas krak telur mati botol lagi bang dia maunya Senayan City padahal dia gak tau kerak telur tuh enak banget nah di Senayan City kan gak ada kerak telur bang iya ini salah masuk restoran meninggal kita bang serangan jantung mendadak pas liat harganya ya lo yang paling murah bakwan tapi kan sebenernya Senayan City ada sate taican 25.010 tusuk thank you banget thank you juga gua sangat terberkati ngakak ketawa ini semua tapi gua hari ini lewat konten kita gua respect lu banget thank you brother dan gua pengen lu inget aja bahwa apa yang lu lakukan lu lagi menghidupi panggilan lu thank you apa yang lu lakukan Tuhan lakukan kebaikan yang ditaruh dalam lu suka cita lu bagikan ke orang kadang-kadang kita terlalu berpikir sangat agamawi kalau kita mengikut cinta Tuhan mengikuti Tuhan tuh kayak meninggalkan mimpi jadi pendeta dan lain-lain cuma sekian 1% orang yang akan melakukan itu tapi gua percaya Tuhan menciptakan kita cerita kita dia selalu sertai kita dan dia akan memakai kita dengan cara yang unik gitu gak mungkin dia bikin handphone dijadiin ganjel pintu gitu kan dan dia buat Bang Mongol seunik ini dengan cerita yang dia izinkan sekeren seluar biasa naik turnnya ini dia pake lu kayak gini jangan dengerin itu Kristen-Kristen yang bunuh Tuhan Yesus ya mereka juga kan saya sih prinsip hidupnya adalah anjing menggonggong kafila berlalu gua kafilanya jangan lupa di subscribe thank you ikutin kita tulis komen kalian bagian terfavorit dan bagiin ke semua teman-teman yang butuh berdengarkan thank you udah gabung bareng kita bye-bye thank you so much Bang Mongol thank you kok thank you sukses bye